PERS itu memang harus bebas agar bisa apa? Agar bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa, kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat. KC Radio, your easy listening station. Halo apa kabar KC People? Kali ini bareng saya Tia Ezar dan tentunya selalu mengadikan sesuatu yang baru. Dan juga kita masih di tengah pandemi COVID-19, teman-teman harus selalu patuh protokol kesehatan. Dan yang jelas kita juga sudah berjarak dengan narasumber kita kali ini, kalau membahas seputar perbincangan, kali ini perbincangan yang menarik. Karena saya juga ingin tahu lebih banyak seputar dunia jurnalistik atau wartawan. Yang pasti KC People, dunia jurnalis itu dunia yang penuh tantangan menurut saya. Dan dimana jurnalistik ini hadir sebagai salah satu komponen penting dalam kehidupan kita. Bagaimana jurnalis eksis untuk memenuhi rasa ingin tahu kita terhadap banyak hal, kemudian aktivitasnya apa yang sedang terjadi dan yang sedang hangat dibicarakan. Atau bahkan informasi yang sudah lama terlewat tapi masih enak untuk diobrolin gitu kan ya. Lalu bagaimana kita bisa menyajikan berita dan masih banyak aktivitas lain yang harus kita ketahui. Di Bincang UNESA Inspirasi Alumni kali ini sudah hadir di studio KC Radio, beliau adalah Dr. Andes Eko Pamuji M. Ikom. Dan nanti akan saya bacakan untuk siapa sih sebetulnya beliau ini kan begitu. Pertanyaan saya terkait dengan dunia jurnalistik akan dijawab oleh beliau langsung. Beliau ini adalah alumni dari Universitas Negeri Surabaya tapi dulu ikip Negeri Surabaya dan mengambil jurusan pendidikan, bahasa, dan sastra Indonesia. Kemudian bergelut di dunia jurnalistik atau kewartawanan. Dan baru-baru ini kalau kita membahas seputar dunia jurnalist gitu kan banyak yang harus kita ulas dan saya juga penasaran gitu kan. Dunia jurnalist itu kan dunia yang mempertaruhkan nyawa gitu kan ya. Dan sebelum ke arah sana lagi beliau juga sekretaris PWI Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur. Sekaligus beliau juga menjabat ketua JMSI Jaringan Media Siber Indonesia Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya alhamdulillah. Pandemi. Pandemi tampak sehat. Kita tidak tahu yang di dalam. Tapi harapannya luar dalam sehat walafiat. Insya Allah begitu. Pak Eko apakah masih menarik dunia jurnalistik? Dunia jurnalistik sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Dan kalau sering-sering teman-teman itu bertanya apakah dunia jurnalistik akan mati? Sering tanya begitu. Tapi saya jawab tidak akan pernah mati. Dunia jurnalistik itu tidak akan pernah mati. Sampai kapapun ada. Akan tetap ada. Cuma memang akan ada perubahan. Kalau sekarang itu yang berubah adalah bergerak dari fisikal ke digital. Dari koran ke, dari cetakan koran ke digital. Dari televisi elektronikal ke digital juga. Radio juga begitu. Ke digital juga. Semua larinya ke digital. Itu platformnya yang berubah. Yang bergerak berubah itu platformnya yang berubah. Tetapi esensi jurnalisme dengan kerja jurnalistik itu tidak akan pernah mati. Sampai kapanpun sampai ada manusia. Sampai tidak ada manusia. Kecuali tidak ada manusia berarti tidak ada komunikasi. Akhirnya tidak ada jurnalisme. Saya kira itu. Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Tetapi sebetulnya apa sih yang membuat dunia jurnalistik itu tetap eksis? Artinya ketika ada pergeseran dari yang fisikal atau yang manual kemudian ke digital. Artinya kan effortnya teman-teman tidak begitu dibutuhkan. Justru sangat dibutuhkan. Oh ya? Justru sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman media, awak media termasuk teman-teman ini harus menyesuaikan diri dengan situasi perkembangan teknologi. Ketika dulu kita belum akrab dengan namanya komputer, komputer di awal-awal itu ngetik awalnya pakai ketik-ketik manual dulu, kita berpindah ke yang namanya mengetik berita pakai komputer. Itu juga beradaptasi sebentar, beradaptasi. Sekarang beradaptasinya cepat sekali karena perkembangan teknologinya makin cepat. Digitalize kan sekarang begitu. Jadi teman-teman awak media harus mampu bertransformasi, bermigrasi atau hijrah dari teknologi mekanikal, fisikal ke teknologi digital. Apa teknologi digital itu? Sekarang kita mau bikin podcast. Ini semua untuk mengisi ruang digital sebenarnya, ruang publik digital. Karena ruang medianya ada di situ. Saya kira itu. Jadi perubahannya ke sana, Mbak Tia. Oke berarti person-nya pun wartawannya tetap harus ada gitu ya? Tetap harus ada. Jadi sebetulnya tantangan apa yang paling berat ketika ada pergeseran atau perubahan bentuk kerja? Ya, yang paling berat adalah mengubah mental sebenarnya. Mental saya dulu seperti ini, sekarang harus menyesuaikan dengan teknologi baru. Begitu teknologi baru. Itu yang memulainya yang agak susah. Tetapi saya pikir teman-teman sekarang ini sudah terbiasa begitu. Sehingga tidak lagi berbicara soal perubahan itu lagi. Tetapi bagaimana konten itu kita ciptakan setelah berubah. Saya pikir menyesuaikan diri dengan teknologi itu tidak terlalu lama. Seperti saat Mbak Tia punya mobil manual lalu ke mobil metik. Itu perubahannya hanya satu menit. Kalau saya itu hanya satu menit. Berubah dari mobil manual ke mobil metik. Itu satu menit. Sama seperti itu. Kita berubah menjadi digitalized. Kita berubah menjadi era digital. Seperti itu. Semua serba digital. Sekarang konten yang harus kita bangun. Yang harus kita ubah konten. Jadi kita tidak bisa memperlakukan konten-konten digital. Sama seperti konten-konten tidak digital. Contohnya begini. Digital awal-awalnya yang dikejar apa? Speed. Kecepatan. Kan begitu kan. Konten kedalaman. Kedalaman konten tidak terlalu waktu itu. Tetapi yang namanya media arus utama itu selalu mengutamakan berita-berita yang komprehensif, yang dalam, yang komplit, yang lengkap. Sehingga disajikan ke publik, ke publik itu sudah paripurna, sudah selesai, sudah lengkap. Tetapi kecepatannya tidak ada di sana. Karena apa? Karena terbaca baru besok pagi kalau koran. Ada proses produksi dan macam-macam. Televisi juga seperti itu. Proses produksi tidak bisa serta-merta. Kecuali live kan begitu. Media online saat ini juga langsung bisa publis. Real time gitu ya? Real time. Dia hanya mengandalkan kecepatan. Oh saya sudah lebih cepat menyiarkan berita ini. Tetapi kurang dalam. Bisa jadi seperti itu. Karena cepat sehingga dia kurang dalam. Dia mengandalkan kecepatan lalu kurang dalam. Nah sekarang agak berubah lagi. Kalau memang seperti itu apa gunanya. Berita-berita itu kalau tidak dalam. Kan begitu. Kalau hanya mengandalkan kecepatan ya sudah lah. Itu timing aja yang ditonjolkan. Tetapi esensi dari sebuah berita, sebuah informasi yang disuguhkan kepada masyarakat. Itu harus sudah paripurna, harus sudah lengkap, harus sudah komprehensif. Itu perlu proses gitu kan. Nah proses-proses inilah yang membuat berita itu menjadi dalam dan tidak bisa cepat lagi. Walaupun delay-nya tidak lama-lama. Tetapi konten berita ini harus komprehensif dan harus lengkap. Nah akhirnya apa? Akhirnya bagaimanapun, apapun platform beritanya, platform medianya. Conten tetap menjadi nomor satu, kedalaman isi tetap menjadi nomor satu. Di samping speed yang harus kita pertimbangkan juga. Jadi ada dua aspek, konten dan speed. Kalau kita mengandalkan speed yaudah beritanya lead aja. Hari ini telah terjadi kebakaran bla 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 selesai. Sudah informasi tersebar ada kebakaran kan begitu. Tetapi apa yang terbakar, bagaimana yang terbakar, bagaimana askses lingkungan sekitarnya itu kan belum bisa secepat itu. Oke, berarti bisa dikata kalau dunia digital itu sendiri karena yang dibutuhkan adalah speed, berarti apakah tidak memenuhi 5W1H? Yuh tetap, tetap menggunakan 5W1H. Cuma dia menonjolkan speed. Kalau didramatisir bagaimana mendramatisir? Ya bisa saja mendramatisir, tetapi kan itu nanti menjadi informasi yang tidak benar. Informasi yang didramatisasi kan begitu. Seperti itu. Jadi apapun platformnya tadi itu ya, yang paling penting adalah informasi itu lengkap. Bahwa akan mengambil sisi speednya, silahkan. Tapi walaupun speed yang diambil, minimal 5W1H esensi dari berita itu muncul di situ. Baru setelah itu ada pendalaman-pendalaman. Itu hanya teknik redaksi lah semacam itu. Jadi buat yang newcomers atau buat kecepi pol yang ingin berkarir dan dia new, startup gitu. Sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk bisa terjun di dunia jurnalis? Pertama memang mau dulu ya, karena jurnalis ini sebenarnya sebuah profesi yang tidak sembarangan. Kalau menurut saya tidak sembarangan, karena yang paling penting adalah bisa nulis dulu. Bisa nulis dulu dan berani. Ini ada unsur ideologinya di sini, harus berani bertanya, berani kemana-mana. Itu tantangan sebenarnya. Saya punya pengalaman, ini pengalaman pribadi saya. Saya dulu termasuk orang yang minder. Minder ya, minder itu ya takut siapa-siapa. Takut begini, takut begitu, takut melangkah. Katakanlah begitu, selalu begini. Tetapi ketika saya masuk, tidak terasa sebenarnya. Tapi saya senang masuk di jurnalistik itu. Senang, saya memasuki saja begitu. Tiba-tiba saya diminta untuk jadi wartawan kan begitu ya. Karena saya suka nulis, tiba-tiba diminta jadi wartawan. Profesi ini mengandung risiko buat saya. Risikonya adalah jadi berani. Jadi tidak minder lagi. Jadi ada perubahan tingkah laku pada diri saya sebelum dan sesudah menekuni dunia jurnalistik. Mengapa seperti itu? Karena di dalam jurnalistik sendiri saya diberi tugas, diberi pewenang untuk mewawancari siapapun. Ditugasi, misalnya Mbak Tia menugasi saya wawancara dengan Gubernur, wawancara dengan Kapolda, wawancara dengan Tukang Sampah misalnya, wawancara dengan Pak RT, Pak RW. Saya akan ke sana. Karena apa? Karena ada tugas begitu. Jadi disinilah proses perubahan tingkah laku saya itu terjadi ada di sini. Akhirnya terbiasa, jadi ya sudah. Sudah tidak minder lagi. Sudah enjoy lah seperti. Sudah pede gitu ya. Mau tanya-tanya, khawatir sungkan. Biasanya kan begitu. Ya, betul. Apakah ini menjadi titik awal Pak Eko akhirnya memutuskan untuk menekuni profesi jurnalis atau wartawan? Betul, betul. Jadi saya enjoy aja di situ karena saya akan menjadi orang yang bebas berekspresi. Benar itu Mbak Tia, benar. Itu saya awal-awal itu menjadi orang yang bebas berekspresi. Saya berekspresi itu maksudnya mengolah kalimat. Memainkan kata-kata. Bahwa ada informasi seperti ini, informasi seperti itu, kita olah jadi satu. Nah, situ berekspresinya di situ saya. Dengan kata-kata. Ya, mungkin linear dengan bahasa Indonesia tadi. Jurusan bahasa Indonesia tadi, saya suka-suka itu. Jadi, itulah yang membuat saya jadi pede. Menurut Mbak Tia, pede. Oke, sebagai seorang jurnalis, bagaimana cara Pak Eko mengatasi arus informasi yang semakin deras di masa sekarang? Jangan dijawab, kita jeda dulu. Buat Kece People, jangan skip yang lainnya. Tetap stay tune di Kece Radio. Setelah yang satu ini, kita akan kembali membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Cak Ahsan, Rektor Universitas Negeri Surabaya. mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio UNESA menjadi Kece Radio. Ini keren. Semoga Kece Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi sekitas akademika, UNESA, dan seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur maupun nasional. Kece Radio, your easy listening station. UNESA, satu langkah di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Salam Kebajikan. Upaya UNESA dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan berjalan selaras untuk membangun sivitas akademika UNESA yang unggul, kreatif, dan bermanfaat dengan berinovasi dan kolaborasi diantaranya membentuk platform media hiburan untuk membersamai aktivitas sivitas akademika UNESA dan bisa dinikmati semua usia. Lahirnya, radio di lingkungan Universitas Negeri Surabaya menjadi satu langkah di depan dengan tujuan menjadi media informasi, edukasi, dan prestasi. Karena UNESA rumah sang juara. Radio UNESA hadir untuk memberikan warna di dunia pendidikan bagi para pembelajar dan para juara. menghadirkan program-program yang harapannya bisa memberikan dukungan kuat untuk berkarya dan berprestasi. Radio UNESA melebur menjadi KC Radio. KC, programnya KC, kru-nya KC, KC prestasinya. Saya Herma Prabayanti, Kepala Satuan Pengembangan Media Informasi Universitas Negeri Surabaya mengucapkan selamat dan sukses rebranding Radio UNESA menjadi KC Radio. KC Radio, your easy listening station. KC Radio Terima kasih KC People buat yang saat ini sedang menyaksikan bincang UNESA, inspirasi alumni yang memotivasi yang berprestasi. Masih bersama Tia, kali ini Bapak Dr. Andes Eko Pamuji, M.I.Kom. Mudah-mudahan S3-nya cepat kelar ya Pak. Amin, amin. Dan artinya tidak terlena dengan kondisi harus mengejar berita atau aktivitas yang lain. Tadi sebelum kita jeda, kali ini di segmen yang kedua pertanyaan yang belum terjawab adalah bagaimana sebagai seorang jurnalis, cara mengatasi arus informasi yang semakin deras. Apalagi sekarang kan banyak bermunculan, bukan sekarang saja, sebetulnya sudah lama. Hukes. Ya, hukes itu sudah ada sejak Nabi Adam ya. Saya pikir sampai sekarang tidak akan pernah selesai dan sampai kapan pun tidak akan pernah selesai. Bagaimana mengatasi semacam itu? Sebenarnya yang terjadi saat ini adalah turbulensi informasi. Kacau, kekacauan informasi. Mengapa itu terjadi? Karena salurannya semakin bebas, semakin gampang. Dulu orang mau menulis surat pembaca harus ada di surat kabar, kan begitu. Sekarang tidak lagi. Orang mau menulis apapun pakai medsos boleh sekarang, seperti itu. Tapi yang penting sekarang ini adalah harus dibedakan antara medsos dengan media pers. Indonesia itu jauh berbeda dan sangat berbeda. Media pers itu dilindungi oleh undang-undang, begitu. Kemudian ada penanggung jawabnya jelas, kemudian alamatnya jelas, kantornya jelas, semuanya serba jelas, berbadan hukum, seperti itu. Dan kerja tim biasanya di sana, di media pers itu. Kalau medsos itu platform tersendiri setelah munculnya digitalisasi itu, medsos itu orang bisa membuat akun apa saja, di mana saja, kapan saja, dan atas nama dirinya sendiri atau kelompoknya. Bukankah itu bagus ketika kita sudah bisa speak up? Sangat bagus, sebenarnya sangat bagus. Yang tidak bagus adalah ketika medsos itu menjadi alat untuk, satu provokasi, alat untuk kejahatan, alat untuk hal-hal yang negatif, alat untuk hal-hal yang tidak untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan pribadi. Saya bebas mengecam siapapun melalui medsos. Tetapi ingat, kita perlu ingat bahwa pemerintah sudah membuat undang-undang ITE, ada rambu-rambunya. Kapan kita harus belok kiri, kapan kita harus belok kanan, kapan kita harus lulus, di medsos itu sudah ada rambu-rambunya. Tetapi kalau rambu-rambu itu selalu mengatur ke dalam juga tidak baik, tetapi ya aturlah medsos itu, dunia digital lewat medsos itu rambu-rambu yang seperlunya saja. Ya undang-undang ITE silahkan, tetapi jangan terlalu masuk ke dalam, sudah mau keluar rumah saja, sudah suruh belok kiri atau belok kanan, jangan. Biarlah ke jalan dulu, lalu disuruh belok kiri. Contohnya kita tidak boleh menghujat, kita tidak boleh menghina atau apapun. Itu kan nanti kena pasal-pasal yang lain untuk masalah hukumnya seperti itu. Jadi medsos ini membuat kita bebas berekspresi, tetapi tetap saja kita harus mempertimbangkan bahwa dunia itu ada rambu-rambunya. Jangan sampai bebas-bebasnya sampai akhirnya menghujat, mengecam, mencemooh, mencacimaki orang di medsos itu. Kan tidak enak itu kalau ketahuan siapapun gitu loh, misalnya anak-anaknya juga tahu mengakses bahwa kita mengecam, menghina orang itu, kan anaknya juga tidak enak. Ini efek samping atau dampak dari terlalu bebas gitu ya? Ya memang seperti itu. Dan itu tidak akan pernah terjadi waktu di media pes. Tidak akan, tidak akan terjadi seperti itu. Rambu-rambunya sudah sangat jelas kalau di sana. Kalau media pes nanti dilindungi oleh undang-undang pes nomor 40 tahun 99 itu. Kalau medsos nanti larinya ke KUHP atau undang-undang ITE, kan seperti itu. Dan lagi sekarang juga ada polisi virtual. Apakah ini juga menjadi ranah dari GMSI? Oh, GMSI ya ini ya. GMSI itu jaringan media siber Indonesia. Jaringan media siber Indonesia itu organisasi para pengelola media siber, para mengelola media online. Jadi para pengelola media online di Indonesia ini ada GMSI, membentuk GMSI, jaringan media siber Indonesia dan ada beberapa organisasi yang lain yang sederacat begitu mengorganize diri gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya hanya dua sebenarnya. Ingin media siber atau media online yang dikelola itu bagus, sehat secara bisnis. Kemudian media siber, media online yang dibangun itu, yang dikelola itu sehat secara jurnalistik. Jadi selalu ada dua hal. Nah maka kami berhimpun di jaringan media siber Indonesia agar kami saling bertukar pikiran, berorganisasi untuk meningkatkan kualitas diri media. Sebenarnya lebih jenerun ke kualitas media. Kualitas media nanti kalau media yang berkualitas pasti medianya sehat. Sehat itu sehat bisnisnya, juga sehat jurnalistiknya. Nah begitu. Dan GMSI ini sudah tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Oke. Kapan berdirinya GMSI ini? GMSI berdiri 8 Februari 2020 di Banjarmasin. Itu diklarasi di sana. 2020? Masih belum satu tahun? Setelah satu tahun lebih sedikit. Oke. Sekarang artinya begini, kita harus menginformasikan juga ke masyarakat bahwa terutama keterkaitan dengan dunia jurnalistik. Dan terkait dengan sudah ada suatu wadah di mana para pengelola media ini bisa sharing gitu kan begitu. Di samping ada sisi komersialnya juga. Artinya keberadaan sebuah media itu kan juga harus didukung dengan kondisi seperti itu. Ya, artinya media itu sebuah industri sekarang. Jadi industri media itu adalah salah sebuah institusi ekonomi atau sebuah industri media. Sekarang industri media. Karena industri media harus hidup. Tidak boleh mati. Mengapa media harus hidup? Karena di dalam industri media itu ada awak media yang perlu hidup juga. Nah, oleh karena itu industri media harus hidup. Yang saya katakan tadi, secara bisnis harus sehat. Kemudian walaupun sehat bisnis, tetapi kalau jurnalismenya tidak sehat, ini juga tidak bagus. Maka sehat bisnisnya juga sehat jurnalistiknya. Nah, seperti itu. Sehat jurnalistik itu juga susah. Kenapa? Karena berita yang diproduksi dan disebarkan ke masyarakat luas itu adalah berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang menarik, berita-berita yang menjadi memberi pencerahan kepada masyarakat luas. Bukan informasi-informasi yang provokatif, informasi-informasi yang mencelah, mencemooh, dan sebagainya. Jadi, sehatnya di situ. Jurnalistik harus sehat. Jadi, sehat untuk masyarakat, juga sehat untuk industri medianya. Artinya, aktivitas ini juga masih mendukung dengan aktivitasnya Pak Eko ya, sebagai sekretaris di PWI Jawa Timur. Itu apa sih Pak? Oh, sangat mendukung. Jadi, karena saya mengelola di harian, koran cetak ya, harian duta masyarakat, maka saya memutuskan diri sejak lama, sebenarnya sudah lama sekali, tahun 90-an, untuk bergabung dengan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, sebagai organisasi profesi saya. Kalau dosen itu ada macam-macam juga, organisasi profesi dosen. Kalau wartawan, macam-macam juga. Tetapi, saya lebih tertarik pada Persatuan Wartawan Indonesia sudah lama, sampai akhirnya saya ditunjuk menjadi sekretaris PWI Jawa Timur. Ini masih relevan dengan tugas-tugas saya yang memang di dunia jurnalistik. Karena kalau di sekretaris PWI itu kan sebenarnya mengorganis rumah PWI, di situ ada ketua, di sini ada sekretaris, sekretaris INU itu lebih cenderung kepada mengurus rumah tangga, administratif, dan sebagainya. Seperti itu, kalau ketua kan berarti mengurus yang kebijakan-kebijakan. Seperti itu. Jadi, itu foksinya kalau tidak salah seperti itu. Dan itu sudah ada dan diatur oleh organisasi. Semuanya seperti itu. Dan sekarang pun masih berkecimpung di dunia jurnalis karena punya harian sebagai pimpinan. Dan apakah sebelum saya membahas yang terbaru, kasus jurnalis Nuradi, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah menurut Bapak kebebasan pers itu masih relevan? Oh, sangat relevan dan harus diperjuangkan itu kebebasan pers itu. Coba dibayangkan seandainya pers itu tidak bebas. Pers yang tidak bebas itu kan pers yang diatur. Diatur oleh siapa? Biasanya diatur oleh penguasa kan begitu. Atau oleh pihak-pihak lain mengatur pers. Kita akan menjadi semacam budak kan begitu kan. Budak-budak mereka. Pers itu tidak boleh sempitul. Pers itu memang harus bebas agar bisa apa? Agar bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa, kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat kan semacam itu. Mengapa? Karena pers itu sendiri bekerja bukan untuk diri sendiri, tetapi bekerja untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Jadi kita pers itu bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu pers harus bisa mengkritisi masyarakat. Sehingga pers harus bebas. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ditekan oleh siapapun. Apalagi dikendalikan oleh siapapun. Itu namanya belum bebas namanya pers. Dan Alhamdulillah di Indonesia menurut saya kebebasan pers itu sejak Presiden Habibie membuka ruang kebebasan pers sampai sekarang juga sudah lumayan bagus. Bahwa ada hal-hal yang lain kecil-kecil, kerikil-kerikil yang tumbuh lagi seperti itu yaitu bagian dari tantangan dan bagian dari perjuangan untuk kebebasan pers. Seperti itu Mbak Tia. Oke kemudian sempat yang saya tanyakan terkait dengan kita tahu semuanya di beberapa hari terakhir media ini menyuarakan jurnalis Nurhadi. Sebetulnya apa yang terjadi? Itu risiko dari seorang jurnalis. Jadi jurnalis itu kan bisa menjalankan yang namanya investigative news. Jadi investigative, jadi berita-berita investigasi. Berita investigasi itu memang harus dicari dengan cara-cara yang tidak biasa seperti itu. Itu harus kita hargai semacam itu. Itu bagian dari kebebasan pers. Silahkan pers melakukan apa saja asal tidak bertentangan dengan kaitah-kaitah yang berlaku. Bahwa apa yang dilakukan teman kita dari Tempo ya kalau sudah salah itu itu hanya ingin konfirmasi sebenarnya. Wajar sebenarnya. Perbuatan tindakan jurnalis yang wajar. Yang menjadi tidak wajar adalah ada hambatan. Ada hambatan atau dihalang-halangi kan begitu. Kalau persepsi saya itu dihalang-halangi tidak boleh ke sana, tidak boleh kemarin. Kemudian dihalang-halangi akhirnya ada penganiayaan. Sampai akhirnya karena dianiaya dia juga sudah lapor polisi. Ini salah satu bentuk bagaimana pers itu menjadi tidak bebas. Tercoreng kebebasan pers kita dengan kasus-kasus seperti itu. Saya pikir petinggi mereka tidak akan seperti itu. Formal. Jadi tidak akan menghalang-halangi wartawan. Tidak akan seperti itu. Tapi faktanya di lapangan ada yang seperti itu. Dan inilah yang saya katakan bahwa di setiap kebebasan pers itu pasti ada yang menghambat supaya tidak jadi bebas. Di saat wartawan menjalankan tugas jurnalistik, pasti ada saja orang yang tidak suka lalu menghambat. Yang diharapkan oleh PAS adalah tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Namanya juga jurnalis atau wartawan, mereka akan dilindungi oleh undang-undang juga pekerjaannya itu. Sehingga mereka juga bisa menjalankan, agar bisa mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya termasuk kasus. Lur hati itu dia juga dilindungi sebenarnya oleh undang-undang, undang-undang PES dalam menjalankan tugasnya. Kasus itu mencoreng kebebasan PES kita. Nah, jadi hal seperti itulah yang sebenarnya yang kita harus hindari, kita suarakan supaya tidak terjadi lagi. Ini tugas jurnalistik, tugas mulia sebenarnya. Intinya sebenarnya hanya ingin konfirmasi kasus dugaan korupsi. Atau kalau itu sudah jadi tersangka, bolehlah kita wawancara dengan mereka. Ngapain harus dihalangi-halangi, pasti ada kepentingan tertentu. Nah, kepentingan-kepentingan inilah yang menghambat kebebasan PES sebenarnya. Itu Mbak Tia. Kalau melihat yang terjadi yang dialami atau jurnalist Nuradi, ini artinya teman-teman tidak kapok ya? Tuh, tidak. Tidak, tidak kapok. Padahal kan nyawa ancamannya. Tidak kapok. Banyak itu nyawa yang melayang sudah. Itu bagian dari buruknya kebebasan PES kita. Banyak sekali. Di Bali juga pernah ada itu siapa yang dicepurkan ke laut dulu itu, di Yogyakarta si kasus Udin dan semacam itu, yang masih teringat pada diri kita. Ada lagi yang dulu sempat ramai juga kasus, tapi perjuangan untuk buruh. Siapa itu? Marsina. Misalnya seperti itu. Mereka berjuang untuk buruh. Oke. Dan terkait dengan jurnalis di tengah pandemi, apa tidak takut COVID ini? Semua orang takut COVID. Termasuk para jurnalis, termasuk para dokter sendiri juga takut COVID. Maka dokter itu dalam kerjanya dilindungi oleh baju lapis. Jurnalis APD, semacam itu. Lalu kalau jurnalis bagaimana? Jurnalis juga harus tetap berhati-hati, karena mereka berada di gada depan untuk informasi. Makanya ketika kemarin pemerintah memberi vaksin, itu kita sambut baik, kita sambut baik vaksin untuk teman-teman awak media. Karena mereka berada di gada depan untuk informasi. Saya juga berharap teman-teman media tetap, sebenarnya bukan hanya teman-teman media, siapa saja harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Dimulai dari diri kita. Kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu harus dari diri kita. Tetap patuh protokol kesehatan. Tetap patuh protokol kesehatan. Bahwa jurnalis itu memiliki resistensi tinggi, iya, maka kita harus tetap berhati-hati. Karena pekerjaannya lompat sana, lompat sini, kejar informasi sana, kejar informasi sini, resistensinya tinggi. Akhirnya kita harus mau tidak mau jaga diri, menjaga diri kita sendiri. Kalau saya prinsipnya begitu, saya tidak menjaga orang lain dulu, tapi saya jaga diri sendiri. Ketika saya menjaga diri sendiri, untuk matis orang lain juga akan ikut terjaga. Kan seperti itu. Kalau saya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, Mbak Tia, mas yang lain-lain, pasti akan terjaga juga dari saya, seadinya saya pembawa. Pembawa virus misalnya begitu. Saya kira itu. Dengan banyaknya kesibukannya Pak Eko, saya yakin, dan saya melihat dari sif yang Pak Eko kirimkan, Pak Eko ini kan sudah berkeluarga ya, bagaimana sih mengatur komunikasi. Kemudian tadi juga sempat disinggung, kalau Pak Eko juga dosen gitu kan ya, di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Setelah ini kita akan tahu jawabannya, tetap stay tune di podcast Bincang UNESA, Inspirasi Alumni, yang memotivasi, yang berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Profesor Dr. Bambang Julianto MPD, Wakil Rektor Bidang Akademik. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio UNESA menjadi KC Radio. Semoga KC Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi seluruh sifitas akademika UNESA dan masyarakat umum. KC Radio, your easy listening station. UNESA, satu langkah di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sujar Wanto, Wakil Rektor Bidang Pernyanaan dan Kedasama, mengucapkan selamat dan sukses atas rebranding Radio UNESA menjadi KC Radio. Semoga KC Radio mampu menjadi media edukasi, informasi, dan hiburan bagi sifitas akademika UNESA dan seluruh masyarakat. KC Radio, your easy listening station. UNESA, satu langkah di depan. KC Radio, your easy listening station. Saya masih bersama dengan Bapak Dr. Randes Ekopamuji, MIKOM, dan beliau Sekretaris PWI Jawa Timur, juga Ketua JMSI Jawa Timur. Menjadi Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur di tahun 2016 sampai sekarang, kemudian Ketua Serikat Media Siber Indonesia Jawa Timur 2016 sampai sekarang. Kemudian tadi sudah saya sempat ceritakan kalau beliau juga Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Jawa Timur 2021 sampai 2026. Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian beliau General Secretary of International Council for Small Business Chapter Surabaya tahun 2018 sampai 2020. Kemudian General Secretary of Regional Jatim of Indonesian Council for Small Business. Aktif menjadi pemateri dalam berbagai seminar, workshop, dan lain-lain. Ini merupakan aktivitasnya. Dan kali pertama menjadi wartawan di tahun 90-an di Harian Birawa. Di tahun 93 sampai 99 menjadi wartawan Televisi Pendidikan Indonesia TPI. Sekarang menjadi MNC. Kemudian selama 12 tahun hingga tahun 2012 bergabung dengan grup Jawa POS. Di tahun 2013 sampai sekarang menjadi General Manager Harian Duta Masyarakat dan Duta.co, media online-nya. Dan mengabdi di dunia pendidikan sebagai dosen ilmu komunikasi di Unitomo sampai sekarang dan menjadi asesor uji kompetensi wartawan PWI. Kenapa wartawan harus di uji kompetensinya? Ya itu pertanyaan yang menarik yang saya tunggu-tunggu. Mengapa wartawan harus di uji kompetensinya? Sejak reformasi memang pertumbuhan media itu sangat tinggi. Lalu tidak diikuti oleh kompetensi wartawan yang tinggi pula. Mengapa? Karena menurut data Dewan PES sampai saat ini itu ada sekitar 5, ya antara 47.000 sampai 50.000an media. Media itu tumbuh dengan subur. Apalagi platformnya online. Sangat gampang, sangat mudah mendirikan media online. Menjadi wartawan juga menjadi mudah sekarang. Siapapun bisa menjadi wartawan gitu kan. Tetapi yang harus ditanya adalah kompetensi. Setiap menjadi wartawan, dia kan sebenarnya harus punya kompetensi-kompetensi wartawan. Seperti? Contohnya? Minimal, yang standar saja bisa menulis. Bisa menulis. Kemudian etika. Etika seperti? Seperti etika itu sepertinya begini. Kita bagaimana berhubungan dengan atau berrelasi dengan narasumber? Tingkah lakunya seperti apa? Itu beretika. Walaupun wartawan kita punya payung hukumnya tetap harus paling tidak ada etitudenya gitu ya? Ada santunannya ya? Ada seperti itu. Karena ada tiga hal yang harus dipegang oleh wartawan yaitu profesional. Profesional ini harus bisa menjalankan tugas-tugas jurnalistik menggunakan kode etik jurnalistik. Itu profesional. Setelah itu berwawasan. Berwawasan itu dia tidak seperti kata dalam tempurung yang hanya tahu itu-itu saja. Wartawan itu kan terkenal dengan seolah-olah banyak tahu semuanya. Padahal kecil, 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 sedikit, 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 tapi banyak tahu. Ya ini harus di upgrade ini. Yang namanya apa namanya wawasannya. Setiap hari, setiap saat. Kemudian harus update. Selain upgrade, harus update. Update info, update perkembangan terkini. Harus mampu beradaptasi dengan informasi-informasi yang ada sekarang. Yang terakhir, wartawan harus punya etika, beretika. Saya pikir tidak hanya wartawan, semuapun harus beretika. Tetapi ini khusus wartawan harus punya etika. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan narasumber, berinteraksi dengan teman-teman kita, berinteraksi dengan sesama kita. Nah, itu akan dilihat orang. Nah, saya sebenarnya berharap etika itulah yang harus dijaga untuk menjaga marwah profesi ini. Nah, semacam itu. Kaitannya dengan UKW. Maka dari itu perlu teman-teman wartawan itu diajak untuk sesekalilah mencoba untuk diuji. Namanya uji kompetensi. Saya ini sudah kompetensi apa belum? Apakah ada semacam tes begitu? Ya, semacam itu. Ada 10 mata uji untuk tingkat wartawan muda. Kemudian ada tingkat wartawan matia. Lalu ada tingkat wartawan utama. Wartawan utama itu sekelas pemimpin redaksi. Semacam itu. Kalau wartawan muda, sekelas wartawan-wartawan pemula. Yang paling penting untuk wartawan pemula itu adalah bisa menulis berita. Bisa menulis berita. Dari sinilah nanti akan dilacak. Kalau sudah menulis berita, beritanya bagus atau tidak bagus. Tata kalimatnya seperti apa? Tata bahasanya seperti apa? Alurnya seperti apa? Baru kita lacak yang lain. Bagaimana jejaringnya? Bagaimana menjalankan kode etik jurnalistiknya? Seperti apa? Bagaimana pemahaman terhadap hukum-hukum pers? Bagaimana pemahaman terhadap kode etik jurnalistik? Apakah sudah baca? Pasal demi pasal yang ada sebelas itu? Nah, kalau itu diterapkan maka dia sudah kompeten. Saya pikir sudah kompeten menjadi seorang wartawan. Nah, inilah uji kompetensi itu hanya ingin tahu. Ini sudah bisa enggak menjawab 10 pertanyaan dari yang diujikan ini? Ada lemah di mana? Ada unggul di mana? Itu sangat relatif. Tetapi ketika ada salah satu yang tidak lulus misalnya, dia juga gugur. Akhirnya gugur. harus mengulang untuk ikut uji kompetensi periode berikutnya. Semacam itu. Artinya ketika dinyatakan gugur, apakah dia masih bisa menjalankan profesisnya sebagai wartawan? Iya, bisa. Masih bisa ya? Bisa. Tetapi dengan status belum kompeten. Belum kompeten. Oke. Dan untuk bisa menuju atau mendapatkan uji kompetensi wartawan, ini seorang calon wartawan atau sudah masuk di wartawan muda, apakah dia harus sekolah wartawan dulu? Oh tidak. Jadi syarat yang digunakan untuk ikut uji kompetensi itu sangat sederhana sebenarnya. Jadi dia adalah wartawan bekerja di sebuah media. Sebuah media, perusahaan PES yang berbadan hukum sudah cukup itu saja. Jadi perusahaan PES berbadan hukum penerbitan PES gitu loh. Jadi bukan perusahaan PES berbadan hukum tetapi perusahaan leveransir, perusahaan ini, perusahaan itu bukan. Jadi perusahaan PES. dia tercatat di situ dan nanti kita akan minta surat keterangan dari perusahaan PES-nya. Apakah benar-benar Mbak Tia ini wartawan KC misalnya begitu. Oh ya benar, itu ada. Rekomendasi dari perusahaan PES untuk disampaikan ke Panitia UKW, tim lembaga UKW itu. Oke, saya jadi ingat ada istilah wartawan abal-abal dari situ berarti ya. Jadi emang wartawan yang kaleng-kaleng atau hanya wartawan yang ya seperti yang kita tahu nodong dan sebagainya. Sebetulnya itu bukan itu malah mencederai profesi wartawan sebetulnya. Itu yang saya sebut tadi etika. Etika profesi. Jadi kita memang harus mengubah itu menjadi lebih baik. Menjadi wartawan lebih baik. Mengubah wartawan yang tanda petik itu menjadi wartawan yang lebih baik. Itu sangat mudah tetapi bergantung attitude juga. Bergantung kemauan juga. Bergantung niat juga. Dan banyak sekali yang sudah insaf sebenarnya. Dari yang tidak baik menjadi baik menurut dia. Dan orang yang insaf ini mengakui dulu itu saya begini begitu aduh mak lu rasanya. Tapi setelah begini saya jadi senang jadi tenang kerja itu enak. Itu banyak juga yang testimoni seperti itu. Dan saya mendengarkan sendiri. Dan sukses sekarang malah. Itu loh Pak. Dan sebetulnya apa sih cita-citanya Pak Eko ini? Saya cita-citanya itu banyak sekali. karena cita-cita itu sebenarnya harus berdasarkan segmen. Karena tadi ada segmen satu, segmen dua, segmen tiga itu pasti ada cita-citanya juga. Dari sisi profesi jurnalistik ini karena saya memilih jurnalistik ini saya sebenarnya punya keinginan bukan semacam cita-cita tapi keinginan media kita itu benar-benar media yang bebas. Artinya bebas itu kebebasan pas terjaga tidak ada penganiayaan tidak ada tekanan dari manapun. Itu cita-cita saya seperti itu. kepinginnya seperti itu. Bahwa di sana-sini masih ada seperti itu ya bikin prihatin aja yang semacam itu. Kemudian cita-cita yang lain misalnya ya saya ini kan juga berkeluarga punya anak dan punya istri semacam itu ya saya ingin membesarkan anak-anak saya sampai selesai kan begitu. Artinya selesai itu mandiri itu bagian dari cita-cita saya. Kemudian dari sisi bisnisnya media saya juga saya ingin bercita-cita menjadi media yang sehat secara bisnis juga sehat secara jurnalistik gitu. Saya kira itu saja cita-cita itu tidak perlu tinggi-tinggi begitu. Tapi memang beda ya kalau saya bertanya cita-cita ke KC People mungkin langsung saya jadi dokter tapi kalau saya bertanya cita-cita ke Pak Eko jadinya melebar dan ini lebih pada kehidupan lebih pada fondasi keluarga mendukung? Oh sangat mendukung jadi begini sejak saya pertama kali menjadi wartawan istri saya tahu memang saya ini wartawan mungkin pekerjaannya berisiko dan mungkin jarang pulang dan betul jarang pulang kalau pulang lah malam-malam kan begitu itu-itu-itu saya alami saya punya pengalaman menarik itu saat saya di televisi saya ditugasi oleh televisi oleh Jakarta oleh kantor redaksi Jakarta untuk meliput waktu itu saya ingat meliput Gunung Semeru yang batuk-batuk mau meletus tapi gak meletus-meletus saya ke sana sana waktu itu sewa mobil yaitu sewa mobil Kijang tahun 96 kalau gak kalau 96 jalannya ya susah sekali mau menuju ke Gunung Sawur itu melewati sawah-sawah pas di tengah sawah banyak gembos kan begitu aduh bingung itu sore hari tidak ada orang tidak ada apa-apa tiba-tiba ada orang dari sana naik motor menghampiri saya tahu saya dalam kesulitan dia bantu dia bawa yang namanya ban itu ke tukang ke tukang tabel ban begitu udah bapak disini saja sayang nambalkan ban tidak lama tidak lama kemudian ya agak lama tapi saya biar langsung saya tidak punya pikiran apa-apa dia kembali lagi ya Allah akhirnya dibantu benar oleh orang itu orang itu dikasih uang mau tidak mau tidak mau malah saya dibawain pisang coba itu di darah lumajang bapak disini tidak ada apa-apa ini ada pisang saya bawakan pisang ini yang namanya dada ini mak jelep aduh masih ada orang yang bagus banyak orang yang seperti itu di tengah sawah loh saya sama teman saya ada satu dua tiga tiga orang ya sampai malam akhirnya malam sampai di gunung sahur sampai enam hari disitu dan ini menjadi sebuah bentuk kesyukuran ya suka duka terjun di dunia jurnalistik sudah puas dengan apa yang dicapai atau ada capaian-capaian yang belum dan ingin dicapai tidak puas jadi tidak ada yang namanya manusia itu puas akan selalu hidup puas itu hanya bagi orang yang sudah meninggal puas hidup lalu meninggal begitu kan kalau masih hidup berarti ini pasti juga tidak akan punya rasa puas apapun itu jadi kalau ditanya sudah puas atau tidak puas itu ya jawabnya pasti tidak puas saya pernah mendrive salah seorang wartawan jangan pernah bertanya soal puas atau tidak puas kepada narasumber jangan pernah ya karena jawabnya akan seperti itu karena kepuasan itu tidak ada kepuasan itu tidak ada bahkan ketika prestasi sudah didapatkan bukan itu tidak akan puas hidup namanya hidup saya jentrah kan mengapa yang apa yang namanya narasumber pasti akan jawab tidak puas karena mereka itu hidup mereka itu bukan batu mereka punya hati punya jiwa dan dinamis yang ada saja sekarang ini yang dia tahu next dia juga tidak tahu akan seperti apa besok saya mau kemana-kemana juga sudah terencana tapi kan belum tentu besok itu seperti itu ini ilmu baru buat saya menjadi catatan penting yang namanya kepuasan itu artinya begini kita masih punya banyak sekali cati-cita jadi jangan berpuas diri seperti itu kecuali orang bertengkar bertengkar misalnya saya dan Mbak Tia bertengkar Mbak Tia ngelulu saya puas keluarga mendukung kemudian sampai akhirnya di titik sudah bersama dengan teman-teman jurnalis mempersami mereka kemudian banyak sekali aktivitas apakah ada penyesalan yang pernah dirasakan atau tidak ada ya jadi saya pernah menyesal tapi akhirnya saya segera move on begitu menyesal terlambat sekolah benar itu saya terlambat sekolah itu menyesal sekali aduh kenapa saya jadi terlambat sekolah begini menyesal tapi sesaat setelah itu move on lagi karena apa karena ternyata banyak teman-teman saya yang juga ada yang lebih senior dari saya yang sekolah berarti dia terlambat juga kan begitu nah oleh karena itu saya sering pada teman-teman mengatakan udah kalau sudah sekolah 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 jangan pernah berhenti belajar belajar itu tidak akan tidak akan ada bisa dan tidak akan pernah ada hentinya lanjutkan selama masih sibuk sibuk sesibuk apa sih sibukmu itu saya pikir begitu banyak teman-teman yang bisa untuk sekolah tetapi untuk orang-orang sibuk tetapi masih tetap saja juga sekolah kenapa karena sekolah itu akan menambah wawasan juga upgrade juga gitu loh jadi saya menyesal tapi akhirnya juga tidak menyesal juga ini bagian jalan yang harus saya lalui kan begitu oh begitu ya makanya saya bisa menyampaikan itu ke orang-orang lain sekolah-sekolah-sekolah sekolah setinggi apapun sekolah karena sekolah itu tidak harus di secara formal tapi sekolah di tempat-tempat yang lain begini saya juga sekolah sama Mbak Tia sama teman-teman itu sekolah itu sekolah itu seperti itu saya pikir seperti itu formal itu kan hanya hanya karena tempatnya hanya karena kita membayar SPP hanya karena ada kurikulumnya itu saja itu mbak jadi tidak ada penyesalan dan memang kalau formal itu yang dibutuhkan kan ijazahnya ijazah saya butuh apa untuk ijazah itu apa oke Pak Eko siapa sosok yang menginspirasi kehidupan Bapak orang tua pasti orang tua orang tua kedua orang tua apa yang titik apa yang membuat menginspirasi pertanyaannya harus dilanjutkan ke situ oke jadi itu loh repotnya bertanya dengan wartawan mas kena terus titik apa yang menginspirasi titik gigih kegigian orang tua dalam menjalankan hidupnya jadi saya itu terinspirasi oleh orang tua orang tua saya itu gigih sekali mendidik anaknya gigih sekali dalam bekerja dan gigih sekali dalam berinteraksi dengan siapapun gigih jadi ada titik semangat kegigian apa ya gigih itu ya ya gigih maka dari itu saya harus gigih dengan untuk mencapai apapun harus gigih tidak boleh loyo tidak boleh lemah pernah suatu ketika saya diingatkan oleh ibu saya ketika kamera saya hilang saya pernah menghilangkan kamera lalu saya dipecat dari televisi kamera besar kamera bukan kamera ini kamera besar QY27 saya masih ingat harganya 157 juta saat itu saya mau bayar tidak bisa harga rumah saja 17 juta akhirnya saya down orang itu mencium tahu kalau saya down kata-kata itulah yang membangkitkan men-support saya lagi untuk move on lagi jadi bersemangat lagi bersemangat lagi orang tua itu jadi yang membuat membuat saya apa tadi itu gigih gigih ya orang tua itu menjadi titik balik menjadi titik ya orang tua itu masih ingat kata-katanya leh kue ojo lemah tidak malah memarahi oh tidak kenapa mbak itu tapi malah memotivasi bentuk yang lain itu orang tua yang bagus ilang yang sudah hilang sudah dimarahi mau hilang kok dimarahi tapi ketika sudah sudah berada di titik lebih dari itu dimotivasi Mbak Tia menghilangkan kamera Mbak Tia menjeweri anaknya Mbak Tia mencuti anaknya itu sudah terjadi tapi saya mengatakan misalnya suaminya cok ngunulah saya tidak usah ngunul apa tidak bisa begitu itu namanya solutif jadi jadi kita harus cari yang solutif solutif saja next bukan bukan peristiwanya tetapi peristiwa ini sudah terjadi lalu kita kita terapi dengan apa yang harus kita lakukan sekarang leh ojo lemah tidak marah tidak marah dia tidak memarahi tahu kondisi saya lalu dia tidak marah saya ketika orang tua menjadi sosok yang inspiratif menjadi titik balik eko yang sekarang sudah pernah bilang terima kasih itu ya belum belum pernah belum pernah artinya belum pernah itu apa sih yang saya harus berikan kepada orang tua karena orang tua memberikan ke saya itu jauh lebih banyak tidak bisa saya merasa tidak bisa bukannya tidak tetapi saya merasa tidak bisa karena terlalu banyak itu maaf ya langsung kenapa itu menjadi sebuah ketidakbisaan seorang eko padahal kan bisa saja itu titik lemah saya itu titik lemah saya bapak ibu saya tidak perlu itu perlu tindakan saya tahu ucapan terima kasih itu tidak perlu saya tahu sendiri kalau ucapan terima kasih kalau saya malah dibalik gimana mana ucapan terima kasih untuk yang lain-lainnya kok hanya ini saja bisa bisa seperti itu karena cerdek itu cerdas artinya apa perbuatan kalau dipanggil orang tua datang sudah itu sudah berterima kasih kalau mulio seik itu seik repot nah tidak bisa begitu leh mulio mulih karena orang rumah saya kan ditolong agung saya di Surabaya suatu ketika memang perlu saya sampai di rumah ngapain tidak ngapain cuma lihat tapi sudah membuat tenang itu mungkin penghargaan atau rasa terima kasih yang tidak terucapkan tidak bisa terucapkan terima kasih yang seperti itu gitu loh berarti jadi terima kasih itu tidak harus diucapkan tapi dengan perbuatan dengan tindakan karena yang diucapkan itu belum tentu jadi keluar dari hati terima kasih saya telah diberi 100 juta oleh orang tua tidak tidak seperti itu bisa jadi misalnya saya dikasih uang 100 juta saya kembalikan dalam hal-hal yang menurut saya senang membuat dia senang itu bentuk ucapan terima kasih tapi jika ada yang ingin disampaikan kepada beliau apa yang ingin Pak Eko sampaikan sebelum kita closing di segmen yang ketiga mohon maaf belum bisa memberi yang terbaik mohon maaf itu aja mohon maaf makanya ini menjelang puasa saya harus kesana setiap puasa tidak harus puasa ke makamnya karena sudah sudah tidak ada semuanya kalau sudah kesana ya mendoakan bersejarah di makam orang tua dan itu tidak ada hitungan buat saya setiap saya pulang pasti mampir pasti mampir apalagi nanti menjelang puasa ini ya pastilah untuk tradisi teman-teman di lingkungan saya seperti itu ke makam orang tua seperti itu salam hormat saya untuk orang tuanya Pak Eko terima kasih dan Pak Eko apa harapan ke depannya dan pesan untuk KC people generasi ke depan apapun ya jadi saya berharap berpesan aja lah kepada teman-teman KC semua jalani hidup ini apa yang ada dulu yang di depan mata dulu next itu nanti sangat strukturatif perubahannya sangat tinggi ketika ada yang di depan dan itu sukses itu nanti adalah pintu masuk menuju jalan yang lebih baik lagi di next lagi ke depan lagi ke depan lagi seperti itu kalau sekarang ada air putih ya kita minum air putih ini aja dulu jangan kita berharap nanti ada air apa air apa di sana karena belum tentu ada orang Jawa mengatakan Ojo ngejipno doki blorok dulu saya pernah ingat artinya jangan berharap dari sesuatu yang belum tampak belum tampak sangat filosofis sangat filosofis jadi ayam itu kan pasti bertelur katanya begitu tapi jangan diharap itu bisa bertelur setiap saat begitu begitu kan terima kasih mantap Pak Eko terima kasih dan Pak Eko menulis buku media cetak X Media Online Perspektif Management dan Bisnis Media Masa Terbit Desember 2019 sosok yang paling menginspirasi di beliau adalah orang tua karena orang tua dengan kegigihannya bisa membuat Eko seperti sekarang dan tentunya membuat seorang Eko Pak Muji tidak lupa dengan apa yang sudah orang tua lakukan kecepiple luar biasa perbincangan saya dengan dokter Andes Eko Pak Muji MIKOM harapan saya S3 nya diselesaikan agar saya bisa mengundang lagi akan ada banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita bagi untuk kecepiple terima kasih dan terima kasih untuk semua kru yang bertugas yang ada di belakang layar Pak Eko karena saya tidak mungkin bisa ngobrol begini dengan jenengan kalau tidak ada teman-teman yang membantu bagian make up saya kemudian ada kameramen ada naskah ada bagian editor dan sebagainya semuanya Pak Eko terima kasih untuk teman-teman dan buat kecepiple selalu setiap stay tune dan nantikan selalu perbincangan perbincangan menarik di program Bincang UNESA Inspirasi Alumni yang memotivasi yang berprestasi dan kali ini sudah dengan Bapak Dr. Andes Eko Pamuji M.I.Kom saya Tia Ezar mohon pamit undur diri terima kasih untuk segala atensinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 unesah satu langkah di depan satu langkah di depan oh ini L literasi berarti ya literasi unesah satu langkah di depan salam literasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati